Cikson, cikson, cik, cik, cik Hmm Oke Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamer Semuanya Aduh, sekian lama, sekian bulan, sekian mingguan Ya, pokoknya sekian-sekian lah ya Pokoknya ya temen-temen Jadi, di video kali ini kita akan ngebahas Bukan ngebahas, tapi lebih tepatnya Komentar kalian yang gue bakal bacain semuanya Temen-temen, dalam satu bulan ini Ataupun yang sebelum-sebelumnya Temen-temen, yang belum gue bacain semuanya ya temen-temen Oke temen-temen Jadi, di sini temen-temen Gue bakal ngebacain komentar kalian Satu persatu temen-temen Dan trik dan tipsnya gue bakal kasih tau juga Di channel gue yang ini Jadi, dalam satu video ini juga Gue bakal kasih tau judul video-video gue Oke temen-temen Kita langsung aja ke Q&A-nya Atau pertanyaan kalian yang pertama temen-temen Oke, yang pertama ini ada Dari Mohamad Dazia Yardianto Dari Yantok Ini udah bilang kayak gini Yang aneh bang Pas aneh pake data itu Bisa login Pas pake wifi Malah gak bisa Kena suspend Udah gitu Baik akun Guest lagi Akun siapa itu pula Lah Anda menanyakan saya Saya juga gak tau Guest ter Ya, saya gak tau ya Guest Guest Saya gak tau Pokoknya Intinya kamu tanya ke Ubisoft Jangan tanya ke gue Kalau gue Yang bikin gamenya Boleh kamu tanya ke aku Oke Oke, disini ada pertanyaan lagi Dari Alif Gib Oke, 3497 Bang Cara dapet file Buat di PC Gimana Di Gentang Gak ada Adanya Cuman buat HP Oke temen-temen Kan gue udah bilang Di video gue yang sebelumnya Ya temen-temen Di video gue sebelumnya Soal ini ya temen-temen File Buat ngambil CX-nya ya CX-nya gue udah ngajarin kalian Gimana cara dapetnya ya CX ya Ini Kalau gak salah ini deh video Nah ini ya Proses pembuatan CX ya Udah ada ya guys ya Kalau kalian mau ngambilnya Ya langsung aja ke video gue Temen-temen Yang ini temen-temen Judulnya ini ya Proses pembuatan file CX-nya ya Jadi Buat kalian yang gak tau Ya langsung aja ya Oke Keep in Ini dia ngespam ya Gak jadi masalah Oke Ini ada pertanyaan lagi Dari Awan-awan Underscore CV7UV Bang emang PQ udah Kok ada yang jual ya Oke Ada yang nanyain gue Soal PQ Kita buka discordnya dulu ya Temen-temen Ada-ada aja ya Tapi bagus juga sih Kamu menanyakan saya Itu lebih bagus ya Oke Menanyakan tempat Tempat yang tepat Ya Oke Tempat yang tepat Buat kamu bertanya ya Oke Nah disini gue buka discordnya dulu Temen-temen ya Discord Discord Emang segit lama temen-temen ya Jadi Sorry banget Harusnya gue dari tadi Mau buka discordnya temen-temen ya Jadi Ya karena Kalian pengen lihat Gitu ya Nih Gue kasih tunjukin ya temen-temen Oke Kita bakal Ke Bagian Akun gue Temen-temen gue ubah dulu Akun gue ke Akun ya Akunnya gak bisa guys Gak bisa diubah Yaudahlah Arsya bisa sih Tapi yaudah Kita login dulu ya Dimana ya Biasaan Tuh kan Internetnya mati Internetnya mati Kocek emang ya Selalu ya Kalau gue bikin konten gini Malah mati Internetnya ya Malah mati guys ya Pada intinya itu guys Sebenernya itu Kalau Pekui Pasti belum update guys ya Apalagi Menjual belikan Atas nama Pekui itu Waduh Gue udah gue bahas ya Pernah ya Pernah gue bahas juga Temen-temen Tapi Kalian masih Mau yang Fake-fake aja ya Gue saranin Jangan percaya Sama Orang yang Ya Itulah apakalnya ya Katanya ori Ori Tapi padahal Dia juga Stellar Ya jadi Anggap aja Gue yang sedang Membagikan ke kalian Nih free Pekui Silahkan ambil Nah Kayak gitu aja Kalian pikir gitu ya Temen-temen ya Jadi Gak usah ada lagi Istilahnya gimana ya Masa gue tuh Ya kalau nanyain Tentang update tuh Ya kalian pikir aja lah Kalau gue gak bikin Video Tentang update Pekui Ataupun Genta Itu berarti Mereka belum update Ataupun semacamnya Temen-temen ya Jadi Buat temen-temen Ya ini internet Gue ngelow Jadi yaudah Kita skipin aja ya Yang intinya Pada intinya Temen-temen Gue belum bisa Tunjukin kalian Untuk update-annya ya Oke Karena ya Tau sendiri lah ya Oke disini Ada pertanyaan lagi Dari YTTA1994 Udah 1 tahun Nigan Aman gak Pake gamepad Oke Ada yang nanyain gue Tentang gamepad Temen-temen ya Gamepad itu Atau stick ya Temen-temen ya Stick Kalau kalian gak tau Gamepad ya Stick ya Temen-temen ya Jadi stick itu temen-temen Kalau kalian pake stick Itu ya Biar Kalau kalian males Kan Tap-tap Layar Atau macam-macamnya Temen-temen Nah kalian pake stick aja Bisa temen-temen ya Nah Sebenernya Aman atau enggaknya Temen-temen Sebenernya Jawaban gue Adalah Aman Karena yaudah Di Kalau setiap orang Di gamenya Kalau udah diizinin Buat Pake gamepad Yaudah Aman berarti Kecuali Kalau kalian mempersalahgunakan Si gamepadnya Nah Misal Kalian pake auto farming Gitu Nah Auto farming Kalian udah Udah pake gamepad Tapi kamu pake auto farming juga Atau pake cheat juga Cheat Gitu ya Nah Itu salah besar Nah Jadi Kalau dimana-mana Ya semua game Kalau diizinin buat Si Gamernya Atau si Pemainnya Buat Nyobain Dia tuh sebenernya gini guys Gamepad itu Fungsinya buat Misalnya Ah ini berfungsi gak sih Ah ini berfungsi Atau bagus Atau semacamnya Nah kayak gitu loh Kayak kita tuh Ditestimony dulu gitu Working gak sih Kalau pake ini Ah Kalau gak working Pasti diubah Sama Ubisoft Atau Grotopia nya Jadi And then Kalau soal aman Atau enggaknya Ya jawaban gue Aman Aman-aman saja Selagi kalian Menggunakannya dengan Sesuai prosedur Atau Rulisnya si Grotopia Oke Sampai sini nangkap Ya nangkapnya pasti ya Oke Nah Kita cari lagi ya Teman-aman ya Ini ada pertanyaan lagi Dari Irzava 3878 Info Abangku GTU Udah bisa buka Belum Bagi tutorialnya dong Oke Ada yang nanyain gue Tentang Grotopia gue Teman-aman ya Thank you Dan makasih Yang udah nanyain gue Tentang Grotopia Teman-aman ya Nah Grotopia gue tuh Saat ini lagi Kayak gini Teman-aman ya Masih sama Kasusnya Masih sama Yang sebelum-sebelumnya Teman-aman Yaitu Gue gak bisa Buka Grotopia Teman-aman ya Kalian lihat sendiri Di versi 3.37 Teman-aman ya Kita ngesak Di 3.37 Dan kita gak bisa Buka si Grotopia Gue gak tau Penyebabnya apa Grotopia Kenapa Gue gak tau Teman-aman Tapi pada intinya Grotopia kita Gak bisa dibuka Tapi beberapa di pc Gue liat itu Ada kayak Youtuber-youtuber lain Atau content creator Grotopia Itu masih bisa buka guys Gue gak tau Dia menggunain device hp Ataupun mau device Komputer juga Teman-aman Gue gak tau Tapi jujuran aja Gue liat mereka Bisa teman-aman ya Dan gue juga Di waktu itu Dikasih tutorial Sama Grimjul Mungkin kalian udah tau Sama kakak Grimjul Ya Grimjul udah ngasih aku Tau katanya Bang Apa namanya Hand Lu kalau misalnya Ini ya Misalnya lu mau main Coba lu install C++ nya Yang dari Grotopia nya Yang original Jadi kamu install dulu C++ kamu Terus kamu install C++ Dari si Grotopia nya Jadi gitu teman-teman Udah gue coba Tapi hasilnya 0 Jadi And then Gue gak ketemu jawaban Soal Gitu Gak bisa dibuka Di desktop Oke Thank you buat Kamu yang udah nanyain Aku Oke Jadi Banyak yang nanyain gue Soal Grotopia Kenapa Grotopia Gak bisa dibuka Juga Gue juga bingung Ya Oke Mungkin sampai disini dulu Video aku teman-teman Thank you Buat kalian yang udah nanya-nanyain aku Soal device Dan ini Oh iya Satu lagi teman-teman Ya Gimana cara bagian Unband device Cara unband Pakai VPN ini Oke Nonton yang video ini Cara Unband Ya Cara unband VPN Kalian saat main CSA Nah Kalian tinggal Download saja Itunya Oke Oke teman-teman Download videonya Kalau bisa Oke Ya mungkin sampai disini aja Video gue Thank you Buat semuanya ya Thank you Buat pertanyaan kalian semua Ah Pameles banget ya Oke teman-teman Gue pamit mundur Dan sampai jumpa Di video berikutnya ya teman-teman